Pertanyaan krusialnya sebetulnya bagaimana Pak Suleman melihat kes yang menyeruak ke permukaan yang hari-hari hingga kini memperlihatkan adanya banyak spekulasi-spekulasi publik terutama rentetan dari awal dibubarkannya EBI Terus kemudian sekarang proses persidangan yang menimpa kepada keterkaitan-keterkaitan yang coba dibangun. Opininya seperti itu tadi. Sebenarnya seperti apa? Bisa diantarkan perspektinya Pak Suleman Oke, jadi gini Pak. Kalau Pak Refli Harun bilang baru sekarang common enemy, sebenarnya sudah sejak dibentuk FPI itu sudah jadi common enemy. Jadi terlambat kalau sekarang baru disadari Jadi perlu diingatkan FPI ketika dibentuk itu kan Pamswakarsa. Nah ketika Pamswakarsa tentu sudah banyak itu enemy-nya saat itu Nah setelah selesai Pamswakarsa, FPI dikenal, Pak Munarman pernah marah-marah sama saya gara-gara saya bilang FPI dikenal sebagai disiden amfosis Karena dia punya pemimpin yang jelas, dia punya wilayah yang jelas di mana dia berada, dia punya anggota yang jelas, dia punya seragam yang jelas Dan dia bisa dikendalikan sewaktu-waktu oleh pemimpinnya Nah gara-gara itu saya dimarahin sama Pak Munarman itu Tapi itu kan fakta, Pak. Bahwa FPI itu mau digerakkan kemana aja bisa Mau apa aja, mau bulan puasa ada yang buka digerakkan bisa Nah karena kebisaannya ini digerakkan kemana-mana banyak yang takut Nah itu Karena banyak musuhnya Jadi punya musuh bersama Karena ketakutan coba cari Mana ada organisasi lain yang bisa dikendalikan semudah pengendalian FPI Gak ada Satu-satunya 15 tahun saya ikuti Itu hanya FPI itu yang Hari ini digerakkan, gerak Dia kemana-mana aja gerak Nah itulah sebabnya Dia banyak musuhnya Nah karena banyak musuhnya Sudah mati pun musuhnya masih takut Nah itu Dimana takutnya Sudah mati masih dikaitkan teroris itu katanya FPI Nah itu saking takutnya kan FPI Itu kenapa Digiring ke FPI sebenarnya Supaya dia itu bebas merdeka Kalau ini diikuti oleh para penegak hukum Dicarilah FPI diudek-udek Nah FPI secara organisasi kan sudah mati Nah waktu mata Natswa kan saya bilang Kalau melihat organisasi teror Apakah organisasi itu teroris atau bukan Hamas ketika melaksanakan bom Dia bilang kamilah yang melaksanakan bom Baru itu adalah organisasi Tapi kalau tidak Itu bukan Itu satu Terus yang kedua Kenapa saya bilang ini orang ini Mengerahkan ke FPI Karena FPI sudah mati itu satu Yang kedua FPI itu tidak mungkin menjadi organisasi teror Tidak mungkin Kenapa? Teror itu adalah perlawanan orang yang lemah Melawan yang kuat Nah FPI sudah kuat kok ditakuti dari awal Bagaimana menjadi teroris Nah jadi yang ngasih ini pun Ini gak tahu Apa Jadi coba pokoknya FPI FPI lah Saking takutnya itu Nah sehingga muncul lah Yang akhir-akhir ini Pokoknya itu FPI Padahal FPI sudah mati Secara organisasi sudah mati Sudah gak ada mungkin Nah kemudian FPI teror Ya gak mungkin juga Oh dia Kalau memang masih hidup Dia bisa mengerahkan kemana aja kok Suka-suka Nah itu Jadi kalau dilihat Memang ini musuh-musuhnya FPI ini Ketika FPI sudah hilang Dia ingin Nah sekalian aja Mati sekalian Sudah Tapi yang melaksanakan penghubungan ini Juga ingin memerdekakan Biar arahnya tidak ke mereka Biar FPI mumpung ini sudah mati Buntuh di sana Sehingga ini akan merdeka kemana-mana Hilang satu kan kami Ya sudah merdeka Nah jadi itulah Memang menurut saya Kemudian banyak berkembang Berita-berita Waktu di mata Nacua kan jelas Ini, ini, ini Sebenarnya itu Barang itu harusnya tidak berkembang di umum Itu harus berkembang Itu ada di tempat saya Di intelijen itu Karena itu hanya merupakan indikasi saja Itu indikasi Belum tentu benar Benarnya kapan Nanti pengadilan yang benar Karena ketika ini muncul begini Pasti akan ada yang lawan Nah lawan ini kan pengadilan Nah kalau yang Sudah di Ada di publik saat ini Dianggap benar Maka kita telah melaksanakan Trial by opinion Ini kan kacau Gak bisa Nah sehingga Ini sebenarnya Ya hanya indikasi saja Jadi hanya talking-talking saja Ya ini Ada orang-orang yang Tahu Padahal Ya entah tahu dari mana Ingin tampil Biar kelihatan Hebat Ngomongkan Tok-tok-tok-tok-tok Tapi akibat dari itu Ditangkap kemana-mana Jadi seakan-akan Itu dianggap benar Nah itu Jadi dari saya itulah sebenarnya Jadi tidak ada yang Luar biasa lah itu Kalau itu ada pada realnya Ini tidak jadi padahal Karena opini Opini saja itu Bukan Jadi kalau di intelijen Ada itu Vogue Vogue itu kabut Tapi sebenarnya itu Antara Fact Opinion Atau guess Nah kita harus lihat Fact Factnya itu apa sih Nah ini sekarang Kita terbawa Ke opinion Apalagi kalau di guess Kacau lagi itu Nah Mari kita lihat Factnya aja Factnya itu apa sih Ya itu Saya mulai dari tadi Factnya ya itulah Kalau kita bicara FI Gitu Pak Ya Artinya kalau Trial Opinion itu Termasuk Posedur standar Dalam operasi Teratang Ya andalah Itu tidak masuk Itu kan kita di dalam Jadi di dalam kita itu Kita akan Akan dianalisa di dalam Dan itu hanya Keluarnya Indikasi and warning Baru akan keluar lagi Apa terus Hanya diawasin aja Tapi tidak dibunculkan Seperti itu Itu kan Tidak ada Apa untungnya Tidak ada manfaat Kan tidak ada manfaat Apa manfaatnya Malah buruan saya Nanti lari Kalau sudah seperti itu Ya kan itu Padahal kan kita Mengharapkan itu Ada ketenangan Sehingga ketika kita Bertemu Itu ya enak ya Kayak begini Ini kan bertemu Tapi kalau sebelumnya Sudah Ada saling mencuriga Tidak Tidak mungkin Ada Apa Pertemuan Pembicaraan Seperti ini Kan tidak mungkin Nah itulah Sebabnya Di intelijen itu Selalu Walaupun apa Itu kita hanya Kasih dia Indikasi and warning Maka itu tertutup Dari indikasi and warning Kita ikutin terus Apa sih Kemana ini Indikasi terus Hanya-hanya itu saja Nah kalau indikasi ini Dimuat keluar Ya itu jadi opini Itu yang kacau Pak Suneman Ini Bang Aziz Januar Ketika diwawancarai Di detik.com Beliau menyampaikan begini Sejak lama MPI sudah mencium Ini adalah Salah seorang Dari banyak garapan Operasi intelijen Untuk membusukan MPI Dan terbukti Saat ini Beberapa jadi corong Dan agen Membusukan itu Dengan bawa-bawa Nama MPI Orang-orang yang sudah Dibuang dari MPI Karena jadi antai Atau kaki-gang Intelijen Bukan lagi tanggung jawab MPI Apalagi MPI sudah Dibubarkan oleh Para pandir Apa komentar Pak Suleman? MPI kan sudah Bubar Sudah selesai Pak Jadi sudah Sudah tidak ada Apalagi Sudah tidak ada Apalagi Mau diperbincangkan Kalau perbincangan MPI Sudah Ya buang waktu lah Buang waktu Sudah selesai Mau apa lagi Buang waktu Kan dari Matanacu Saya sudah bilang Bicara MPI Sekarang Sudah tidak ada manfaat Sudah berlalu Masa itu Sudah tidak ada gunanya lagi Apa lagi Sudah lewat Buang waktu Pak Malah Kalau kita bicara MPI Kita akan semakin Memperuncing Kehidupan berbangsa ini Nanti kita sama-sama Malah-malah ribut Ribut di barang Tidak ada Kan begitu Lebih baik Mari kita Belajar Apa sih yang kita dapat Dari kasus ini Kan itu saja Apa yang kita bisa dapat Lesson learn Dari masalah ini Kan itu Daripada kita ribut-ribut Ini EPI Begini Begini Siapa benar Siapa salah Kan tidak bisa Diopini Seperti ini Itu nanti Di pengadilan Pak Suleman Pak Suleman kan Tadi sampaikan Bahwa Sebetulnya Kamenan Terhadap Terhadap EPI Itu bukan Sekarang saja Sejak lahir Sejak lahir Itu Sudah Kamenan Amin Adakah Pak Adakah Pergeseran Motif Antara dulu Dengan sekarang Dari sisi Anato Tidak ada Tetap Tetap aja Tetap aja Karena EPI itu Betul-betul Yang Bisa Menggerakkan Apa aja Apa bisa digerakkan Pasukannya jelas Pemimpinnya jelas Wilayahnya Dimana dia ada Jelas Jadi orang Coba cari Mana ada Organisasi macam itu Yang jelas Gak ada kan Itu 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 lah yang Mengikibatkan Orang lain itu Takut Takut Karena Betapa Karena dah sejak Itu tadi Sejak awal Pembentukannya Disiplinnya sudah Seperti itu Disiplin pasukan Sejak awal Pembentukan Dan itu terus Akhirnya kan terbawa Terus Disiplin pasukannya Terbawa Itu Itu yang Mengibatkan Orang takut Jadi bukan Terror Orang bukan Itu Bukan itu Ngapain Orang sudah Bisa kok Apa Artinya Pak Suleman Apa artinya Bahwa Keberadaan FBI Yang sudah Jelas itu Strukturnya Jelas Style Pengelolaan Organisasi Jelas Itu Apa Dalam tanda betik Memang Mengancam Sesuatu Yang juga Sudah jelas Keberadaannya Begitu Pak Dari sisi Apa Statusku Yang sekarang Ada Tapi Nah Ancamannya Yang sudah jelas Tapi Kan dia bisa saja Berubah Ancamannya Kan berubah Kepada siapa Jadi siapapun Yang saat itu Memang tidak Ditujukan Itu juga Was-was Karena Apa Karena Begitu mudahnya Dia Menggeser Apa Menggeser Pasukan Ya Karena Disiplinnya Yang semuanya Itu Jadi siapapun Walaupun Saat itu Tidak terancam Pasti Was-was Itu Pak Apa Rekomendasi Pak Suleman Terkait Dengan Persoalan Yang sekarang Ada Terutama Soal Framing Opini Yang Begitu Dinamis Apakah Lebih cepat Dengan Yang ada Seperti itu Tidak usah Di Bicarakan Lagi Memframing Opini Bahwa FPI Begini Begitu Sudahlah Sudah Sudah Mati Sudahlah Tidak usah Lagi Diperbincangkan Oh Itu Sudah Tidak Ada Apalagi Mau Dibicarakan Kalau Ada Masalah Teror Sekarang Ya Mari Kita Lihat Apa Masalah Teror Kalau Belum Pasti Janganlah Masalah Teror Itu Dibuat Ke Publik Itu Pasti Akan Menghasilkan Masalah Baru Apapun Yang Ditemukannya Apapun Yang Ditemukan Siapapun Yang Menemukan Itu Tidak Perlu Dicuap Cuap Di Publik Seperti Itu Karena Itu Belum Tentu Benar Apapun Belum Tentu Benar Benar Itu Nanti Di Pengadilan Nah Nanti Cuap Cuap Itu Malah Buruan Itu Pada Kabur Ya Sudahlah Biar Ada Bom Hari Ini Bom Dilaksanakan Oleh Orang Ini Udah Selesai Nanti Begitu Hari Ini Ada Persidangan Bom Nah Baru Disidang Dia Mengaku Ini Ditemukan Ini Bahan Apa Saksi Nah Itu Baru Persidangan Tapi Jangan Tiap Saat Tiap Saat Oh Ini Dilaksanakan Oleh JAD Disalahkan Oleh MIT Itu Terus Ngapain Kita Tau Apa Untungnya Kan Ada Untungnya Tujuan Kita Kan Bukan Untuk Tau JAD Siapa FPI Siapa MIT Siapa Kan Bukan Itu Yang Kita Tidak Kehendaki Itu Bom Meledak Itu Kan Itu Lah Terus Ngapain Oh Hari Ini Itu Adalah Kelompok JAD Untuk Apa Itu Ada Di Tempat Saya Ada Di Tempat Intelligent Itu Hanya Untuk Mengamasi Supaya Tahu Oh Ya Kalau Ini Kemana Ini Apa Kalau Memang Apa Akan Berbuat Jangan Sampailah Berbuat Kan Itu Tapi Tidak Perlu Dipublikasikan Jadi Kalau Dipublikasikan Kita Akan Menghasilkan Masalah Baru Seperti Sekarang Ini FPI Merasa Nggak Enak Jadi Pak Suleman Kalau Mau Ditarik Kepada Yang Konsepsi Begitu Bicara Soal Terorisme Terorisme Ini Kan Istilah Yang No Global Konsensus Pak Tidak Ada Suatu Kesepakatan Terorisme Itu Nah Terus Kemudian Kemarin Muncul Juga Wacana Soal Terorisme Itu Sendiri Misalnya Bang Refi Menyebut Ada Sebetulnya Civil Terorisme Ada Juga State Terorisme Pendapat Pak Suleman Gimana Pak Kalau Terorisme Bagi Saya Si Apa Ya Susah Mana Civil Mana State Kan Sulit Ini Kalau State Nah Kalau State Begini State Terorisme Itu Misalkan Gini Ketika Usman Harun Itu Menyerang Singapura Nah Bagi Singapura Itu Indonesia Itu Teroris Kan Dia Itu Bagi Singapura Bagi Kita Pahlawan Nah Itu Itu Kalau Kita Mau Bilang State Teroris Singapura Akan Bilang Indonesia Ada Di Belakang Usman Harun Nah Jadilah Usman Harun Itu Teroris Bagi Singapura Tapi Bagi Kita Mereka Pahlawan Nah Itu Seperti Begitu Karena Memang Teror Teror Itu Perbuatan Teror Itu Kan Adalah Perbuatan Kecil Menghasilkan Rasa Takut Nah Bisa Dipakai oleh Siapa Aja Bisa Nah Namun Yang Akhir-akhir Ini Kalau Yang Kalau Saya Amati Di Indonesia Ini Terakhir Kan Lebih Banyak Sudah Idam Merasa Bersimpati Terhadap Ini Nah Dia Lakukan Kan Itu Jadi Mau Dibilang Ada Hubungan Memang Agak Susah Tapi Yang Kecil Kecil Biasanya Cuma Dapat Pestol Kecil Tapi Kalau Sudah Besar Memang Dia Memerlukan Jaringan Dia Memerlukan Logistik Pelatihan Segala Macam Itu Besar Tapi Untuk Yang Kecil Kecil Seperti Beberapa Kali Ini Ini Mau Dibilang Ya Memang Perbuatannya Menghasilkan Rasa Takut Tapi Itu Kan Banyak Simpati Nah Ini Akibat Apa Ini Akibat Banyak Cuap Cuap Dia Merasa Simpati Mungkin Juga Saat Itu Sedang Buntu Ya Sudah Sekalian Seperti Itu Yang Terjadi Ya Pak Suleman Ditahan Dulu Pak Ya